Ditampilkan pada suatu hari, seorang pria tua baru saja selesai memancing Dia kemudian membersihkan ikan-ikan karena berniat untuk memakan Namun tiba-tiba saja sangat mengejutkan Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Ingatlah selalu, seburuk-buruknya manusia adalah manusia bermuka dua Kepada kelompok ini dia datang dengan satu wajah Sedang ke kelompok lainnya dia datang dengan wajah yang lain pula Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film Pokoknya kali ini dijamin seru berjudul Blood Quantum Film ini dirilis pada tahun 2019 Disutradarai oleh Jeff Barnaby Serta karakter-karakternya diperankan oleh bintang film yang sudah kalian kenal Tentunya melalui mesin pencarian atau bisa langsung berkunjung ke negara asal Baik tidak usah berlama-lama lagi Yang terpenting adalah siapkan itu kopi Dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini Ya, ini adalah hari-hari biasa di sebuah daerah bernama Red Crow di Kanada Yang mana dihuni oleh banyak penduduk asli Salah satunya adalah trailer Kebetulan dia adalah seorang sheriff setempat Dan hari ini dia mendapatkan laporan tentang seekor anjing sekarat milik sang mantan Setibanya di lokasi, diketahui bahwa kemungkinan anjing itu telah memakan sesuatu yang beracun Sehingga sakit parah, trailer berusaha sekuat tenaga untuk menyelamankan Tapi pada akhirnya, tak punya pilihan selain mengakhiri penderitaan anjing malang itu Selanjutnya, ia menemui mantan yang dimaksud Josh Yang berprofesi sebagai perawat Josh mengabarkan tentang putra mereka, Joseph atau Joe Telah melakukan perjalanan ke kota lain Dan berakhir ditangkap Diketahui bahwa Joe ditemani oleh saudara tirinya, Lysel Yang juga merupakan anak trailer dengan wanita lain Josh kemudian meminta sang sheriff untuk dapat mengurus masalah ini Agar para anak-anak bisa segera dibebaskan Trailer mengiakan, tapi tidak langsung mengerjakan Supaya anak-anak itu bisa menikmati penjara terlebih dahulu Dan belajar dari kesalahan yang dilakukan Setelah memasukkan bangkai anjing ke dalam bagasi mobil Trailer berkomunikasi dengan rekannya Doris Dan mendapati kabar buruk dari sang ayah, Gisigu Yang katanya mengalami ketakutan akan suatu peristiwa tak biasa Trailer pun segera menemuinya Yang mana ternyata Gisigu adalah pria tua di awal cerita Menjelaskan tentang ikan-ikan yang hidup kembali Bahkan meski isi perutnya telah dikeluarkan Selama 60 tahun, Gisigu memancing Belum pernah ia menemukan kejadian aneh seperti ini Setelah beberapa percakapan Diputuskanlah bahwa ikan-ikan itu dibakar Tapi tidak dimakan Tiba-tiba saja trailer melihat mobilnya berguncang Padahal tidak ada seorang pun di dalam Lalu ketika bagasinya dibuka Ya, ternyata anjing sang mantan secara mengejutkan hidup kembali Ayah dan anak lagi-lagi dilanda kebingungan Sampai akhirnya memutuskan untuk membakar anjing itu Adegan kemudian berpindah menampilkan sebuah penjara Dimana Joe dan Lysel berada Setelah saling curhat tentang kehidupan Keduanya melihat seorang tahanan lain di ruangan yang sama Mengalami muntah darah Sehingga membuat dua bersaudara merasa jijik Beberapa waktu kemudian Trailer dan Joe akhirnya tiba di kantor polisi Menemui seorang petugas Shamu yang enggan melayani Pada momen ini Diketahui bahwa anak-anak trailer Telah beberapa kali melakukan pelanggaran Shamu kemudian menjelaskan Apa yang dilakukan Joe kali ini Yaitu minum sampai mabuk berat Lalu naik ke atas jembatan Dan akhirnya Mohon maaf Buang air di atas mobil yang lewat Setibanya di sel Ditampilkan tahanan yang sakit itu Mulai menyerang Dia bahkan sempat menggigi Joe Sebelum Shamu menumbangkan Namun Dalam perjalanan ke rumah sakit Joe mencoba menjelaskan kepada sang ibu Mengenai gigitan Namun Josh tidak peduli Wanita itu bahkan mengancam Akan menggigit Joe sendiri Jika berani melakukan pelanggaran lagi Lebih lanjut Josh mengungkapkan bahwa dirinya tidak senang Joe bergaul dengan Lysel Namun Joe tidak bisa menuruti Karena dia merasa kasihan dengan Lysel yang kesepian Setelah ibu Lysel meninggal Trailer sama sekali tidak mempedulikannya Setibanya di rumah sakit Joe bertemu dengan sang kekasih Charlie Yang sedang dalam kondisi hamil Diketahui bahwa Alasan gadis itu disana adalah Untuk menggugurkan Dari perbincangan Diketahui bahwa Keduanya sama-sama ragu Sampai pada akhirnya Joe meyakinkan sang kekasih Untuk mempertahankan kandungan Meyakinkan Charlie Bahwa Mereka bisa hidup bahagia bersama Sambil membesarkan anak Sementara itu ditampilkan Josh Sedang sibuk mencari Suntikan tetanus Untuk Joe Sayangnya Rekan Josh memberitahukan Bahwa rumah sakit Telah kehabisan stok Karena kasus gigitan Yang terus berdatangan Dalam 24 jam terakhir Di saat yang sama Seseorang berlari Keluar ruangan Mencoba memperingatkan Dan akhirnya Kembali ke tokoh utama kita Pada malam harinya Trailer mendapat laporan Bahwa seorang pria Bernama Syuker Mengalami masalah Dengan kekasihnya Pria itu mengungkapkan Bahwa sang kekasih Yang berkulit putih Bertingkah aneh Dan mencoba menyerangnya Beberapa waktu kemudian Ketika tiba Trailer sangat terkejut Melihat kekasih Syuker Dengan kejam memakan Bayinya sendiri Yang lahir belum lama ini Dan Selanjutnya trailer Mendapat laporan Tentang kekacauan Yang terjadi Di beberapa tempat Tapi dengan kasus yang sama Yaitu orang-orang Menjadi gila Dan saling menggigit Dalam perjalanan Menuju ke rumah sakit Trailer tiba-tiba saja Menemukan mobil ambulans Sehingga segera berlari Untuk memeriksa Ternyata Josh Joe Dan Charlie Berada di dalam ambulans Dalam upaya Melarikan diri Dari orang-orang Yang mengganas Lalu Kini akhirnya trailer pun Menyadari Bahwa wabah penyakit Yang menyebar Membuat Yang mati Hidup kembali Enam bulan kemudian Wabah telah menyebar Dengan cepat Bahkan mungkin Keseluruh dunia Namun tidak dengan Red Crow Para penduduk asli Membangun tempat Perlindungan Yang telah diperkuat Menjadi seperti benteng Diketahui bahwa Para penduduk asli ini Kebal terhadap wabah Sehingga meskipun digigit Mereka tidak akan Berubah Sebaliknya Orang-orang kulit putih Akan segera Menjadi zombie Atau disini Mereka menyebutnya Zed Sementara itu Lysel malah Menebar kebencian Terutama terhadap Orang-orang kulit putih Yang juga menumpang Di kem Pada suatu hari Joe membawa Beberapa orang dari luar Yang selama ini Hidup menderita Karena tidak menemukan Tempat berlindung Salah satu dari mereka Yaitu seorang pria Membawa putrinya Yang sakit Berharap bisa mendapatkan Obat di kem Namun Lysel menolak Dan bahkan Berusaha menghabisi Ayah dan anak itu Karena dianggap Mengancam seluruh penduduk Joe dan Charlie Berusaha menghentikan Dan terjadilah Pertengkaran Sampai saling todong Lysel menolak Woh-woh-woh Untungnya Sebelum tembakan dilepaskan Tokoh utama kita Datang untuk mendamaikan Trailer kemudian Memeriksa gadis yang sakit Bernama Kira Dan menemukan bahwa Telah dikigit Sehingga memberitahu Ayah Kira Tidak ada cara yang lebih baik Selain menghabisi Lalu setelah menyarankan Agar pria itu Menemui Joe Trailer pun Dengan berat hati Segera mengeksekusi Si gadis malang Sebelum berubah Menjadi Zed Adegan berpindah Menampilkan salah satu Orang luar Yang dibawa oleh Joe Bernama Lilith Sedang diperiksa oleh Josh Josh menanyakan Banyak hal Yang bisa dibilang Sekaligus Mengintrogasi Mulai dari apa yang dimakan Di luar sana Dan yang terpenting Apakah Lilith Telah digigit Lilith menjawab bahwa Dia masih sehat-sehat saja Namun beberapa waktu kemudian Ketika berada di toilet Kita mengetahui Bahwa sebenarnya Gadis itu berbohong Ternyata Di toilet itu Juga ada ayah Kira Sedang mengakhiri dirinya sendiri Dan dengan cepat Berubah menjadi Zed Kembali ke tokoh utama kita Yang sedang bersama para rekan Merencanakan langkah selanjutnya Untuk bertahan hidup Rekan-rekan yang dimaksud Termasuk Sang ayah Gisigu Syukar Dan seorang pria Berbadan besar Bernama Bampar Masalah yang mereka hadapi Kini adalah Jumlah Zed Terus bertambah Sementara stok amunisi mereka Semakin menipis Saat ini Mereka sedang mempertahankan Jembatan Dengan mobil pencacah Namun yang menjadi fokus Adalah Mengumpulkan makanan Untuk bertahan hidup Di saat musim dingin Yang sebentar lagi Akan tiba Tiba-tiba saja Mereka mendapat kabar Tentang ayah Kira Yang telah berubah Menjadi Zed Mendengar kabar tersebut Tanpa menunda lagi Trailer segera datang Untuk membereskan Sementara itu Ditampilkan pasangan Joe dan Charlie Yang sedang berbicara serius Tentang masa depan Charlie mengungkapkan Apa yang dipikirkan Tentang bayi dalam kandungan Yang seolah Secara perlahan Memakan dirinya Dari dalam Karena berkulit putih Charlie khawatir Akan apa yang terjadi Dengan bayinya Jika tidak kebal Namun Joe menenangkan Berpedoman kepada Pernyataan sang ibu Bahwa semua Akan baik-baik saja Ditampilkan juga Di sisi lain Joss merawat luka Yang didapatkan trailer Ketika bertarung Dengan Zed Saat melepas kemejanya Ada lebih banyak lagi Luka bekas gigitan Menyeratkan bahwa Selama ini Dia telah banyak Melewati pertarungan Untuk melindungi Keluarga Dan kaumnya Karena tidak ada obat bius Jadi trailer harus Menahan rasa sakit Ketika lukanya dijahit Namun Sang tokoh utama kita Sama sekali Tidak keberatan Dan justru Berbagi momen bersama Membicarakan masa lalu Yang indah Dan rencana masa depan Untuk melindungi Calon cucu mereka Adegan kemudian Berpindah Menampilkan Lysel Yang asik berpesta Dan mabuk-mabukan Atas perintah Sang ayah Joe datang Untuk mengawasi Jadi pada momen ini Dalam keadaan mabuk Lysel Mengungkapkan Rasa bersalah Dan juga meminta maaf Atas kejadian sebelumnya Joe memahami betul Situasi yang dihadapi Saudara tirinya Dan segera Memaafkan Setelah momen mengharukan Lysel mengakui Bahwa dirinya Telah lebih dulu Mengenal Lilith Dalam sebuah momen konyol Ternyata gadis yang dimaksud Juga berada Di pesta tersebut Setelah lama menatap Lysel pun memutuskan Untuk menggoda Lilith Setelah beberapa saat Mengobrol Keduanya Lysel dan Lilith Berpindah ke ruangan Yang mana diniatkan Untuk melakukan Baku hantam Dalam tanda kutip Beberapa waktu kemudian Tiba-tiba saja Terdengar teriakan Yang membuat Keadaan menjadi panik Sehingga Joe bergegas mendatangi Ternyata Lilith Telah sepenuhnya Menjadi Zed Dan gadis itu Sedang memakan Anu Di sisi lain Trailer bersama Rekan-rekan Menjalankan misi Untuk mengumpulkan Persediaan Mereka segera tiba Di pom bensin Yang ditinggalkan Dan secara santai Menghadapi Semua Zed Yang menyerbu Kembali ke benteng Joe mengikat Lilith Dan menutupi Kepalanya Menggunakan karung Rencananya Pemuda itu Akan membawa Lysel Untuk menemui Josh Namun tiba-tiba saja Lysel malah Menikam Joe Mengatakan bahwa Dirinya tidak memiliki Keluarga Beruntung Luka Joe Tidak terlalu parah Sehingga pemuda itu Dapat melarikan diri Dari kakak dirinya Yang mulai gila Pasca momen ini Lysel malah Membebaskan Lilith Menunjukkan bahwa Pemuda itu Merencanakan sesuatu Tentu saja Lilith yang telah Menjadi Zed Mulai menyerang Penduduk camp Tidak hanya menimbulkan Korban Tapi juga menulari Orang-orang kulit putih Sehingga jumlah Zed pun Semakin bertambah Tak lama kemudian Trailer dan rekan-rekan Pun kembali Setelah menerima Laporan Bahwa para Zed Mengepung camp Yang melaporkan adalah Seorang rekan Bernama Doris Terungkap bahwa Wanita itu Diancam oleh Lysel Dan kelompoknya Untuk membawa trailer Kembali Dan nantinya Akan dimusnahkan Bersama seluruh Penghuni camp Namun tadi sangka-sangka Meskipun telah melakukan Apa yang diminta Doris tetap Dijadikan makanan Zed Apa yang trailer temukan Adalah kekacauan Yang sudah Tidak dapat Diatasi lagi Jadi sang tokoh utama pun Segera Menghubungi Joss Melalui walkie-talkie Lalu diketahui Bahwa Joss Joe Dan Charlie Serta para penghuni Yang selamat lainnya Terjebak Di dalam ruangan basement Dengan waktu Yang semakin menipis Trailer meminta Rekannya Untuk memancing Menggunakan musik Dari mobil Karena para Zed Sangat tertarik Dengan suara Sementara dirinya Dan Gishigu Bergegas ke basement Tak lama kemudian Setelah menemukan Joss Dan yang lain Trailer langsung Membawa semuanya Ketempat yang aman Sangat disayangkan Dengan cepat Para Zed lain datang Yang mana Memaksa trailer Untuk menembakkan senapan Dan sialnya lagi Ini menarik Lebih banyak Zed Untuk datang Menyerbu Sampai akhirnya Tak ada pilihan Bagi trailer Selain mengorbankan diri Demi menyelamatkan keluarga Tentu saja Menyaksikan hal itu Membuat seluruh Keluarganya terpukul Tapi mereka Tidak boleh Menyanyiakan Pengorbanan trailer Oleh karena itu Pelarian harus tetap Dilanjutkan Saat mengemudi Gisigu menerima Laporan Lewat radio komunikasi Mengatakan bahwa Lysel menyandera Beberapa penyintas lain Di dalam gereja Pria tua itu Kemudian Meminta Joss dan Charlie Pergi ke tempat Yang aman Bersama Bumper Sementara dirinya Dan Joe Akan berurusan Dengan kelompok Lysel Beberapa waktu kemudian Saat tiba di gereja Mereka tidak Menemukan Lysel Tapi ada dua orang Anak buah Lysel James dan Moon Yang meneror Para penyintas Di sana Segera Gisigu menghabisi Salah satunya Dan mengancam James Untuk mengatakan Dimana Lysel Adegan maju Lebih cepat Menampilkan Kesokan paginya Di dekat danau Joss dan Charlie Dijaga oleh Bumper Mereka melihat Sebuah perahu Di kejauhan Dan berencana Untuk pergi Begitu Joe dan Gisigu Tiba Namun sangat mengejutkan Tiba-tiba saja Ada yang menikam Bumper Yang ternyata Itu adalah Lysel Ya Lysel memang sudah Merencanakan semuanya Termasuk memisahkan Gisigu dan Joe Agar bisa lebih mudah Menghabisi Charlie Dan bayinya Lysel kemudian Mendekati Charlie Meskipun Joss Menodongkan pistol Dan akhirnya Melepaskan tembakan Tapi sebelum itu Dengan cepat Lysel Melepaskan Zed Dari bagasi mobil Tak lama berselang Joe pun datang Dan segera Menyingkirkan Para Zed Sayangnya Ia terlambat Karena Charlie Telah digigit Lysel yang terluka Akibat tembakan Dibawa ke dekat gereja Oleh Joe Dan Gisigu Joe segera Menikam Lysel Tapi tidak dihabisi Karena membiarkan Para Zed Memakan Tubuh Lysel Joe dan Gisigu Kembali bergabung Dengan kelompok Selanjutnya Mereka bersama-sama Menuju ke perahu Yang sangat disayangkan Telah terbakar Beruntung Tak lama berselang Shukar muncul Dengan perahu lain Dengan perasaan lega Kelompok itu pun Bergegas Kecuali Gisigu Pria tua itu Menyatakan Bahwa dirinya Tidak akan lagi Meninggalkan rumah Dan akan tetap disana Menahan para Zed Joe sebenarnya Tidak setuju Tapi sang kakek Tetap bersih keras Bahwa Joe Harus melarikan diri Dan memulai kehidupan Sebagai seorang ayah Sementara Gisigu Melakukan pertarungan brutal Di perahu Charlie mulai Merasakan kontraksi Jadi Joss pun Membantunya Untuk melahirkan Beberapa waktu kemudian Lahirlah seorang Bayi perempuan Joe segera Memeriksa Dan syukurlah Bayi itu dalam Keadaan sehat Dan tidak terinfeksi Tentu saja Ini membuat Semua bahagia Namun Charlie tidak bisa Berlama-lama Dengan bayinya Karena secara perlahan Dirinya mulai Kehilangan kesadaran Jadi sebelum Berubah menjadi Zed Dan menyerang Semua orang Gadis itu Meminta Joe Untuk Mengakhiri Penderitaan Film pun ditutup Dengan dilanjutkannya Perjalanan Menuju ke tempat Yang aman Sementara Joe Meratapi kematian Sang kekasih Joe menggendong cucunya Sembari mengharapkan Masa depan Yang lebih baik Tidak hanya bagi keturunannya Tapi juga bagi seluruh Umat manusia Dan Tamat Film ini berlatar Di tahun 1981 Dimulai ketika Sheriff trailer Yang bekerja Di tengah kemiskinan Di kawasan reservasi Menyaksikan Kejadian aneh pertama Yang menandai Awal keruntuhan Masyarakat Mulai dari ikan Dan anjing Yang hidup kembali Joe yang berada di sel Bertemu dengan Tahanan yang menggila Ditambah Banyak laporan Tentang gigitan Yang mengubah Semua orang Menjadi makhluk ganas Kecuali suku Mik-Mek Suku asli Amerika Utara Ketika masyarakat runtuh Trailer terus Melindungi rakyatnya Dan Zed Memberikan perlindungan Kepada para penyintas Termasuk yang berkulit putih Yang mana tidak kebal Salah satunya Charlie Kekasih Joe Seperti yang telah Saya ceritakan Tubuh trailer Penuh dengan Bekas luka gigitan Menunjukkan Sejarah perjuangannya Dalam melindungi rakyat Dan reservasi Mungkin kalian bertanya-tanya Kalau ikan dan anjing aja Bisa hidup lagi Dan jadi zombie Terus mereka makan apa bang? Nah Dalam sebuah adegan Trailer menjelaskan Bahwa Rusa dan mus Itu aman dikonsumsi Sedangkan Untuk air minum Mereka mengkonsumsi air Dari pegunungan Di dalam kawasan reservasi Atau camp Sebenarnya sudah ada Ketegangan sendiri Tentang siapa yang diizinkan masuk Tanggung jawab terhadap manusia lain Melawan ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang Bagi mereka yang sudah ada di dalam Masih banyak yang menjadi misteri Terutama asal-muasal virus Dan mengapa penduduk asli kebal Ini tidak dijelaskan Sampai-sampai pada suatu adegan Charlie mengatakan bahwa Rahimnya semacam Pandora Box Karena semua orang bertanya-tanya Seperti apa bayinya nanti Dan apakah bayi itu akan kebal? Film ini kurang tentang balas dendam Melainkan lebih tentang Bagaimana penduduk setempat kulit putih Menjadi ancaman yang lebih besar Alegori kolonialnya jelas Tanpa terasa berlebihan Karena para pengungsi kulit putih Yang paling merasa berhak Menyembunyikan gigitan Sebelum mereka menjadi Grombolan Z Yang secara harfiah Memakan penduduk asli Ada beberapa adegan animasi Yang menyiratkan Bahwa kiamat zombie Terjadi karena bumi adalah Organisme hidup Yang akhirnya sudah muak Dengan manusia Kekebalan Mik-Mek Bukan karena mereka dipilih Untuk mewarisi bumi Tapi karena Kaum itu telah dilupakan Unsur gore dalam film ini Bukanlah sekadar bumbu penyedap Melainkan menjadi bagian integral Dari narasi Adegan-adegan kekerasan Seperti penggunaan gergaji mesin Berfungsi sebagai metafora Dari kekerasan struktural Yang dialami oleh masyarakat asli Penggunaan animasi pun Memperkaya dimensi visual film Menyajikan kontras yang menarik Antara realitas brutal Dan imajinasi yang lebih luas Meski begitu Film ini tetap mampu Menghibur penonton Dari berbagai latar belakang Membuktikan bahwa Film horror yang berkualitas Dapat menggabungkan Unsur hiburan Dengan pesan sosial Yang mendalam Blood Quantum sendiri Sebenarnya adalah Nama untuk kebijakan pemerintah Yang mengukur tingkat Kepribumian seseorang Berdasarkan persentase Indigenus 51% atau lebih Diperlukan untuk menjadi Seorang berstatus Indian Sebuah ide yang sangat cerdik Diputar balikan Saat kita menunggu Bayi Charlie Lebih dari sekedar Film zombie biasa Film ini adalah Sebuah pukulan telak Bagi sejarah Kelam kolonialisme Dan diskriminasi Terhadap penduduk asli Amerika Sutradara dengan cerdas Menyulap wabah zombie Sebagai metafora Bagi penyakit sosial Yang telah lama Menginfeksi masyarakat mereka Yaitu perampasan tanah Pelanggaran hak asasi manusia Dan stigma rasial Bayangkan Zombie yang menggerogoti Daging dan otak Menjadi simbol Dari kekuatan kolonial Yang perlahan-lahan Menggerogoti identitas Dan budaya Masyarakat Indigenus Setiap gigitan zombie Adalah pengingat Akan sejarah kelam Pemindahan paksa Asimilasi budaya Dan perampasan Hak-hak mereka Namun Belat kuantum Tidak hanya Menyajikan kepedihan Film ini juga Menyuarakan semangat Perlawanan Karakter-karakter Indigenus Dalam film ini Digambarkan sebagai Pejuang tangguh Yang tidak akan menyerah Mereka melawan Tidak hanya zombie Tapi juga melawan Sistem yang menindas mereka Selama berabad-abad Sutradara dengan berani Membalikan stereotip Yang selama ini Melekat pada masyarakat Indigenus Dalam film horror Tidak ada lagi Dukun tua Atau ritual aneh Yang mistis Sebaliknya Kita melihat Sosok-sosok yang kuat Cerdas Dan penuh Kasih sayang Mereka menjadi pahlawan Yang layak Dikagumi Mungkin segitu saja teman-teman Terima kasih Buat yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di at Tegu Gusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus Channel ini Dengan cara share Like dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.